Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Ainyu Siang. Pemirsa serabut kelapa yang sudah tidak digunakan ternyata bisa bermanfaat jika diolah. Di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ada pasangan suami-istri yang mengolah serabut kelapa menjadi kerajinan pot cantik bernilai ekonomis. Adalah Afrianto Trilaksono dan istrinya yang saat ini menggeluti usaha membuat pot dari limba serabut kelapa. Di musim pandemi, warga Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas ini justru bisa memperoleh penghasilan tambahan dari bisnis pembuatan pot limba serabutnya. Untuk memproduksi pot unik keramah lingkungan, Pasutri Kreatif ini mengumpulkan limba serabut kelapa yang halus seratnya. Setelah itu dibuat tatakan dari kawat streaming lentur. Serabut-serabut kelapa kemudian dimasukkan ke dalam wadah streaming yang sudah dibentuk. Hanya dalam waktu hitungan setengah jam saja, satu buah pot dari serabut kelapa sudah terlihat bentuknya. Tahap terakhir adalah merapikan serabut kelapa. Dalam sehari, pasangan ini biasanya memproduksi hingga 20 pot yang dipasarkan secara online di kota-kota di Jawa Tengah, Barat, dan Timur. Pot serabut kelapa ini dijual antara 10 hingga 60 ribu rupiah, tergantung ukurannya. Awalnya saya bikin hanya untuk diri saya sendiri. Karena untuk saya juga hobi nanam, jadi saya menanam dari pot serabut kelapa bikinan saya sendiri. Nah, setiap hari saya bikin dan saya coba share fotonya ke teman-teman, ternyata teman-teman banyak yang minat. Akhirnya dipesen, akhirnya saya buat lagi. Nah, dari situ akhirnya saya mencoba menekuni dan berinovasi lagi tentang bentuk-bentuk dari pot serabut kelapa ini. Saya sangat tertarik dan menurut saya itu prospek yang sangat bagus untuk pot ini. Karena di samping sebagai media tanam, tapi sekaligus menjadi wadahnya. Jadi akar itu akan tumbuh di vas itu, di pot itu. Usaha pot unik kreasi dari bahan sederhana ini ternyata juga bisa mendatangkan lapangan kerja baru. Terbukti, pasangan suami istri ini kini juga mempekerjakan beberapa tetangganya. Dan, meski sedang pandemi, orderan pot serabut kelapa produksi rumahan ini tidak menurun. Namun justru meningkat pesat, seiring meningkatnya hobi bercocok tanam masyarakat selama di rumah saja. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, INews melaporkan.